Alhamdulillah, berbahagialah bagi orang-orang yang merindukan kemuliaan dan kebaikan. Baik, para pemirsa yang budiman, bahasan ria jadi ada yang ubah hanya jadi siksaan buat dirinya. Seperti apa? Ya kalau kita memamerkan amal, bukan amal kebaikan maaf ya, memamerkan sesuatu. Misalkan kita sudah ke luar negeri, kita ingin setiap orang tahu bahwa kita dari luar negeri. Mulai dari kau, segala pokoknya. Kalau bisa catnya juga kelihatan. Capek itu. Apalagi yang catnya di belakang kan kepaksa dipindah ke depan. Tidak jarang kita tersiksa, tidak jarang kita tersiksa oleh misalkan kita sekolah di perguruan tinggi tertentu. Dan kita ingin agar setiap orang tahu bahwa suami kita misalkan lulusan ITB. Tiap kali ada gajah lewat, eh ini gajah seperti lambang ITB. Suami saya dari ITB misalkan ya. Ya ini juga sejenis pamer ya. Nah, namun sebelumnya marilah kita simak dulu bagaimana beberapa ayat ataupun hadis dari Rasulullah SAW tentang Ria. Silahkan. Betul. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal-lazina amanu, la tudtilu sadaqatikum bilmanni wal al-adha. Kaladzi yunfiq maalahu ri'aa an-naas. Wa la yu'minu billahi wal-yawmi al-akhir. Fa mathaluhu ka mathali safwanin alayhi turab. Fa asabahu wa bilum, fa tarakahu salda. La yakdiruna ala syai'in bimma kasabu. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang membelanjakan hartanya karena ria kepada manusia. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian Perumpamaan mereka seperti batu yang licin Yang diatasnya tanah Lalu hujan lebat menimpanya Maka ia menjadi bersih Mereka tidak memperoleh apapun Dari apa yang mereka usahakan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum Wala ila suwaikum Walakin yanzuru ila kulubikum Sesungguhnya Allah tidak melihat Bentuk badan dan rupamu Tetapi Allah melihat Niat dan keikhlasan dalam hatimu Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna akhwa fama akhwafu alaikum Asyirkul asgar Qalu masyirkul asgar ya Rasulullah Qala arya Sesungguhnya yang paling aku takut diatas kamu Sekalian adalah syirik kecil Sahabat bertanya Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah Rasulullah bersabda Syirik yang paling kecil itu adalah ria Demikian sudah kita simak bersama Betapa orang yang ria itu Selain dianggap sudah menyekutukan Allah Dan juga yang paling getir dari ria itu Juga akan menghanguskan Apa yang kita lakukan Yang bagaimana yang ria yang menghanguskan Yaitu ria yang harusnya aman kita ditujukan kepada Allah Sekarang beralih menjadi tujuannya Ingin dipuji dinilai oleh manusia Inilah yang menghanguskan Misalkan Sholat Maaf azan Iyanan sholat Di hatinya berharap Calon mertua Akan tergetar hatinya Sehingga inilah jodoh terbaik untuk anak saya Ketika diketuk Maaf Bapak ada Oh Bapak sedang pergi keluar kota Tiba-tiba dia dongkol Tahu begitu saya tidak akan azan Jelas ini ria Bahkan dia tidak jadi sholat di masjid itu Walaupun dia ma'ajinnya Ada haji Tapi niatnya hanya ingin dipuji Pulang dari Mekah Bu Bu Nggak mau nengok Bu Bu haja gitu Kadang nggak disebut hajanya Nggak mau nengok Tentu saja tidak 100% tidak diterima ya Mungkin ini hanya salah satu segmen Yang tercuri dari hatinya Kalau tidak disebut haji tuh Rasanya seperti ada yang kurang diperimain Hati-hati Atau jadi imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Aduh Pasti imam Pasti makmum sedih nih Alhamdulillahirrahmanirrahim Padahal kau lagi sendirian Nggak gitu-gitu amat Gesi tangkat Bahkan ketika ruku juga Allah Nih sudah cukup dong nih Kreatannya sudah cukup lama nih ya Sudah cukup nih Salih Allah Ini sudah gantakan saja Tidak ada harganya Hati-hati Hati-hati Sidakah Atau ceramah seperti ini Kalau niatnya hanya ingin sesuatu selain dari Allah Hanya ketat-ketat saja Kalau dalam bahasa sunnah ini Bunyi Tidak ada harganya Maka bagi yang ikut musanakoh tilawati Al-Quran Sing ikhlas Kalau tidak ada keikhlasan Piala dapat dari manusia Tapi gesang saja di sisi Allah Duh Jadi kita selain harus bisa beramal Juga harus mati-matian menjaga niat Bagaimana Cirinya orang yang tidak ikhlas Gampang Kata Imam Ali Semoga Allah memuliakan beliau Ada orang Nggak ada orang Kalau beda itu ciri-ciri Kurang ikhlas Jadi kalau mengut sampah ada orang Tapi kalau nggak ada Tenang lah itu ciri-ciri Bismillahirrahmanirrahim 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 Tiba-tiba datang Seseorang Seseorang yang Itulah ya Bisa jadi Yang sederhana itu Malah yang bernilai Di sisi Allah Yang tengah itu Karena si dia Makanya Kalau kita beramal Ada orang baik Tidak ada orang Lebih baik Kalau ada orang Misalkan kita Nafkah seribu Dilihat Tidak ada orang Sepuluh ribu Tapi kalau ada orang Sepuluh ribu Tidak ada orang Seratus Sedikit lagi Ini patut dicurigai ini Apa kuncinya ikhlas? Kuncinya ikhlas Ternyata ikhlas itu Berbanding Mengurus dengan tingkat Keyakinan kepada Allah Makin dia yakin Allah yang maha membalas Allah yang maha menyaksikan Allah yang menguasai Segala yang kita inginkan Ah manusia Cuman Nah begitu Manusia cuman jalan Sampainya nikmat Sampainya rejeki Sampainya ujian dari Allah Mati-matian manusia memuji Kalau Allah menghinakan kita tetap hina Mati-matian orang mau memberi Kalau Allah menolak Tidak akan sampai sesuatu pun pada kita Mengapain cari muka Kepada orang lain Lebih baik berpuas-puaslah Dengan tatapan Allah Tidak ada yang mereset Pandangan dari Allah Tidak ada yang tertukar Balasan dari Allah Orang yang ikhlas Justru ikhlas Nikmat dalam beramal Tidak pernah putih batinya Dan itulah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW Tidak pujiin dengan penilaian makhluk Rasulullah SAW Selalu menjaga niatnya Tampak tidak tampak Semuanya adalah Karena Allah semata Kalau kita lihat Rasulullah SAW Itu tidak semua amalnya tersembunyi Bahkan sebagian amalnya itu Diperlihatkan Kalau tidak Kita bagaimana niru beliau Ya Jadi sebetulnya bukan masalah tampak Ataupun tidak tampak Ya Tapi masalah Apa yang menjadi niat di hatinya Sebaiknya malah Kalau ada orang yang belum tahu Kita perlihatkan Supaya mereka Dari contoh Jadi kalau ada yang What? Fulan Menyumbang 250 ribu Lalu kita mengatakan Ben Lalu juga ada 50 ribu Ya Ya tahu dari mana Siapa tahu dia sangat ikhlas Masa baru segitu saja Dikasih tahu Iya yang dikasih tahunya Yang tidak dikasih tahunya 250 juta tahu Kita sudah nyumpang seribu Menghina lagi Nah ini jelek Ya udah Fulan 250 ribu Alhamdulillah Mudah-mudahan diterima oleh Allah Gitu Jangan pakai iri Ya Jadi tidak apa-apa Diperlihatkan juga Sekarang kalau semuanya sembunyi Tidak ada yang ikuti Malah ya Bahkan kebaikan yang diikuti Kan pahalanya sama Ya Baik begitu Apakah kalau kita menyembunyikan Amal kita itu termasuk ikhlas Belum tentu Bisa juga Sendirian Tapi ujung Misalkan Seperti yang pernah diceritakan dulu Kita bagi darmawisata Tahajud Bangun sendirian Takut ada yang bangun Karena takut tahajudnya duaan Nanti yang solehnya jadi duaan Gak mau Ingin soleh tunggal Diam dia Itu juga jelek Atau ketika Senin kemis Ada arisan Kemudian kita geleng-geleng kepala Ya Allah Saksikanlah Tidak ada satupun yang saum Ampunilah mereka Berapa Beran dia yang harus coba Mungkin mereka Sahu Menghargai Tuhan rumah Maka Diam Dalam Ketendirian juga Belum tentu selamat Kalau tidak Pandai mengelola hati Luar biasa memang Ilmu hati ini Maka sekarang Kesimpulan dari perjumpaan ini Marilah Saudara-saudaraku sekalian Mulai sekarang Puaskan diri kita Cukuplah Allah Allah melihat Cukup buat kita Mau dilihat siapapun Terserah Yang penting Allah Cukup Karena diri kita milik Allah Masa depan kita dalam genggaman Allah Apapun yang kita inginkan Semuanya dikuasai oleh Allah Tidak ada gunanya Cari pujian di depan makhluk Kalau kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan biasanya orangnya ikhlas Allah lah Dia akan menginformasikan Kalau toh jadi kebaikan Untuk diketahui orang lain Baiklah Para pemirsa yang budiman Kita akan tutup dengan doa mudah-mudahan Doa kita ini di bulan Ramadan ini Ijabah oleh Allah Allah Wahai Allah yang maha mendengar Ampuni segala ria kami selama ini Ampuni jikalau kami lebih merindukan pujian dari mahlukmu daripada pujianmu Ampuni jikalau kami mencari kedudukan di sisi mahlukmu daripada kedudukan di sisi bu Ya Allah Tolonglah kami Jadikan hati ini menjadi hati yang bening Jangan biarkan keringat kami mas Kecuali di jalan yang kau sukai Ya Allah Jangan biarkan kaki ini melangkah Kecuali di jalan yang kau ridhoi Ya Allah Jangan biarkan tubuh ini bergerak Kecuali sesuatu yang kau sukai Jadikan hanya engkau lah tujuan kami Ya Allah Hanya engkau lah tumpuan harapan kami Jadikan hanya pintu mula yang kami ketuk Jadikan hanya lidok mula yang kami tuju Ya Allah Berkahilah sisa umur kami ini Berkahilah bangsa kami ini Ya Allah Tolongkan kami ini menjelang orang yang merasakan nikmatnya ikhlas Ya engkau terima amal-amal kami ya Rahman Rahim Allahumma inna nas'aluk al-ridha ka'ujan Wa na'udzubika minfahafi kalamna Rabbana atina fidbiyya hasana Wa fil'akhirati hasana Wa tina azabanna Alhamdulillahi rabbil alamin Saudara-saudara para pemirsa yang beriman Kekuatan pribadi seseorang Keindahan pribadi seseorang Tergantung keikhlasan Marilah kita nikmati hidup Tidak pernah terlenggu oleh pujian Penghargaan dan penghormatan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!